hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini saya akan mengerjakan tugas kali ini ini tugasnya adalah Hai mengimport file solidwork menuju Mastercam x5 dan akan kita buat programnya Oke langsung saja langkah pertama kita save save as yes jadi ini skatenya sudah saya edit ukurannya menjadi dua kali lipat ya the sf kita Hai tipenya ganti menjadi parasolid Xt hai 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 setelah di save langsung saja kita Hai buka software Hai Mastercam x5 Ayo kita langsung saja open Hai cari folder yang tadi hai 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 lah ini ya latihan import satu Oke checklist nah Hai seperti inilah Hai lalu kita akan setting titik nol Hai ke Xform Hai terus kita move to origin Hai klik bagian sini nah otomatis akan berpindah sendiri Hai Oke setelah itu kita akan Hai merotasi ya karena ini kan Hai pandangan atasnya ada di samping kita akan buat pandangan atas menjadi di atas Hai Oke kita langsung ke Xform selanjutnya kita akan berpindah Hai translate 3d Oke enter Hai checklist nah yang ini kita hapus Hai Nah sekarang pandangan atas akan menjadi tampak atas samping ditampak samping Oke selanjutnya kita akan berpindahkan seperti biasa Hai stok set up Hai bonding box checklist Hai checklist kita akan membuat programnya ya Oke sebelumnya kita akan membuat survei terlebih dahulu ya bagai pembatas pengerjaan Hai pertama kita buat Hai lain Hai lalu kita buat rectangle Hai Oh hai lalu crit surface extrude Hai klik garis Hai ah Hai ketebalan 1 mili saja checklist lalu kita akan pindahkan setengahnya dari pindah kerja jadi kita akan mengerjakan untuk bagian atas saja proses pengerjaannya konek transit jenis hai 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 kira-kira segini ceklis lalu kita hapus ini setelah itu kita akan langsung ke proses pengerjaan yang pertama Hai kontur checklist Hai pilih yang 3d Hai kita klik garis-garis tersebut hai 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 lalu ceklis Hai tak gunakan tool dengan diameter 10 latin mil dekat 1 mm multi-pass dua kali kita buat absolute top of top klik bagian atas step klik bagian bawah hai 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 Nah setelah itu kita akan lakukan pengeboran Hai langsung jajah klik drill Hai lalu klik lingkaran yang maaf alipur Hai the checklist hai 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 tool kita gunakan diameter 15 Hai senter drill hai 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 Nah setelah itu kita akan membuat surface untuk bagian atas Hai aku masuk ke toolpad lalu surface high speed Hai klik bendanya enter lalu kontainmen kita pilih hai 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 ini diklik dulu kita pilih bagian sini 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 dan sini checklist checklist hai 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 selanjutnya kita pilih tool dengan diameter 15 flat end mill check this holder kita pilih yang paling atas kita aktifkan coolant checklist nah untuk yang kedua kita lakukan finishing toolpad surface high speed klik enter kontainment seperti tadi checklist 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 proses agak lama ya karena udah mulai rumit tool kita gunakan sama diameter 15 cuman kita ubah jadi finishing ini nya radial oke cutting method one way step over kita buat 0,2 supaya lebih halus saat finishing oke coolant kita aktifkan udah setelah itu checklist proses proses sudah mulai rumit jadi loading agak lama sangat teliti nah setelah ini saya akan melakukan simulasi dari awal sampai akhir tetapi saya percepat karena apabila tidak dipercepat akan membutuhkan waktu yang sangat lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita tinggal lihat jikotnya kita save kita save pada folder yang bagi tunggu tunggu beberapa saat karena program ini sangatlah rumit jadi membutuhkan waktu yang lama seperti inilah jikot yang sudah dibuat oke oke sekian dikarya dong saya wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati